Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau bicara sedikit, review sedikit lah tentang Huawei Optical Network Terminal. Sebenarnya ini router ya, kebetulan hari Sabtu kemarin sih, baru-baru ini, saya baru aja pasang internet fiberoptic ya, yang gitu lah pokoknya ya, gak bisa disebutin providernya apa. Nah cuma ini routernya ya Huawei, baru pasang internet nih teman-teman ya, biasanya saya pakenya, apa, komsel aja, hanya tethering aja dari handphone biasanya ya, dengan, ya sekarang saat ini sih saya pake internet kabel fiberoptic ya. Nah disini routernya kurang lebih Huawei mereknya, kalau barangnya ini kayak gini nih teman-teman ya, udah dipasang ya, terus dalam kotaknya tuh kita akan dapet ini, sama ini nih, ya saya juga kurang ngerti ya, karena ini baru dipasang, jadi saya gak bisa bicara banyak masalah unboxing Huawei ini ya. Itu kalau teman-teman mau lihat tuh ini kabelnya tuh ke atas, tuh ke atas sana tuh teman-teman ya, ya oke, ini fiberoptic. Nah, untuk password ada disini semua ya, password pertama disini saya udah, kalau teman-teman lihat disini, nama SSID saya ya, OSNode, gitu ya, OSNode, saya udah connect, disini kalau mau lihat ya teman-teman, bisa buka ke Chrome atau ke browser ya, Chrome, Firefox, atau Internet Explorer, atau apapun itu ya, Safari, untuk Apple, kita buka dulu. Ini, saya belum klik. Oh, udah klik, cuma agak lemot dikit ya, maklum udah mulai ini. Nah, teman-teman, untuk masuk ke, aduh, agak ini. Untuk masuk ke sini, teman-teman perlu, Disini pilihnya 192.168.101 ya, ini standar lah, standar untuk masuk ke sini ya. Nah, disini kita akan login, untuk password pertama admin ya, biasanya passwordnya admin kalau belum dirubah, karena disini saya udah rubah ya teman-teman ya. Oke, saya tinggal login, ya. Nah, dia akan masuk nih, nah, tipenya Huawei HG8245 ya. Ini tipe, tipe routernya ya, teman-teman ya. Nah, disini sebenarnya sih saya hanya pakai, inilah ya, nggak saya sebutin, nggak saya sebutin, nama providernya. Nah, disini kita bisa ngeliatnya, disini, ini misalnya kayak, willan, willan ya. Nah, disini nama yang saya tadi nih, kalau teman-teman mau setting untuk pertama kali ya, kebetulan saya kan baru pertama kali pakai ini, jadi sebenarnya belum saya explore. Cuma di kantor sih sempat, pernah main-main dikit lah, soal LAN, LAN cut gitu, jadi LAN ya dulu ya, LAN. Sekarang kan udah pakai router di kantor, cuma kan setting-setting saya nggak pernah setting gitu ya. Hanya setting standar aja nih, SSID name, ya seperti yang disini, kalau misalnya kelihatan ya, mau kelihatan. Terus disini nih, number of associate device, jadi connect device yang connect ke sini bisa sampai berapa aja. Disini masih standar lah, 1 sampai 32 maksimal ya. Ya paling cuma 5 komputer misalnya, handphone, ada 2, atau ada 3, terus ada tablet, ada 2 misalnya, terus ada PC, laptop. Atau paling maksimal 7, atau 10 lah paling maksimal ya. Ya kalau sama ini, paling maksimal 10 ya, ini sih nggak saya ubah apa-apa. Disini untuk passwordnya nih, kalau kita mau masuk ke sini kan pasti musti minta password. Kalau nggak ada password ya orang bisa lihat, nah disini kan di hide nih teman-teman ya. Sebenarnya sih yang disetting hanya itu aja, nama ini ya SSID, terus ini bisa teman-teman ubah, ini harus di, ini nih dikasih password nih ya. Nah terus setelah itu, disini kita kan setting hanya gitu aja tuh, untuk setting yang masuk pertama kali admin tadi, itu bisa di security kalau nggak salah ya. Oh salah, salah, salah. Service, apa ya, saya juga, system tools. System tools, terus modi V login nih. Modi V login, nah yang password admin tadi teman-teman. Teman-teman bisa ganti nih, password admin ya, misalnya kalau pertama kali masuk kan admin. Nah tapi karena udah saya ubah ya, tinggal teman-teman isi, terus new password, password yang baru apa, password yang baru, konfirmasi, tulis sekali lagi gitu ya. Nah, yang paling hanya itu yang dirubah 2 sama 1 lagi nih teman-teman. Buat ngecek nih, kalau misalnya teman-teman yang login ke sini berapa orang sih gitu kan. Kita pengen tau, pengen tau nih, siapa aja sih yang masuk ke router kita, ke wifi kita nih ya. Nah, disini ada user device information. Nah, disini ada doomsday. Terus ini laptop, ya laptop punya istri saya. Terus ini my word, laptop saya nih, kalau teman-teman my word, ya klik di sini ya, misalnya ya. Kalau mau ngecek nih nama komputer, klik aja, klik kanan di sini, properties gitu ya. Ini nama komputer saya nih, my word tuh. Computer name, my word. Berarti ini laptop saya, laptop saya ya, my word punya saya. Terus localhost. Localhost tuh apa sih? Localhost tuh komputer ini sebenarnya. Ya, teman-teman bisa cari di internet lah, di googling ya. Localhost tuh apa. Localhost itu artinya sih sebenarnya kalau simpelnya komputer ini gitu. Laptop ini gitu. Localhost. Itu ya. Teman-teman bisa cari di Google lah kalau misalnya. Jadi ini nggak masalah nih, ini online. Ini offline ya, laptop istri saya offline. Terus my word kan laptop saya online. Terus localhost kan komputer ini, laptop ini online. Terus ini Galaxy A5 nih. Ini punya istri saya terus, handphone istri saya online. Terus ini Galaxy S8 nih, punya saya nih. Ya, online gitu ya. Jadi inilah yang online saat ini gitu. Yang online ada 1, 2, 3. Ada 3 yang online. Satu laptop mati ya. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman udah selesai ya nih, nggak logout aja. Ini hanya buat ngecek-ngecek. Sebenarnya ini kan bawaan standar dari provider ya. Ya, teman-teman bisa ganti sendiri sebenarnya. Routernya banyak kok yang nge-share video tentang router-router yang bagus ya. Ada ditambahin macem-macem lah gitu ya. Saya kurang ngerti, kurang ngerti ya. Karena saya baru pasang kemarin, kemarin. Sabtu kemarin gitu ya. Jadi, belum inilah, belum terlalu ini. Teman-teman tinggal logout. Kita cek speednya, teman-teman nih. Saya ngecek speed itu bisa speedtest. Speedtest.net ya disini. Speedtest.net. Ini. Atau di, saya biasanya di bandwidth, bandwidthplace.com. Bandwidthplace.com nih. Oke. Cuma beda ini ya. Kita tes pake speedtest dulu ya, teman-teman ya. Kita klik go. Go. Ini pagi-pagi saya buat video ini pagi jam 6 pagi ya. Tanggalnya sekarang 11 September. Kalau yang muslim, selamat tahun baru ya. Tahun baru Islam. Kebetulan karena libur, makanya saya buat video ini teman-teman ya. Ya, biasanya saya nge-upload jarang. Terus kalau teman-teman komen juga kadang suka lama, saya balasnya karena memang jarang online. Untuk saat ini, setelah saya pake ini nih, pake router ya, saya usahakan untuk online terus gitu ya. Terus mungkin nge-upload jualan saya mungkin. Ini teman-teman nih, kalau dilihat disini speedtestnya downloadnya 10MB, uploadnya 2MB. Memang paket yang saya pake sih 10MB ya. 10MB. Bayarnya sih bulan depan teman-teman ya. Jadi bayarnya bulan depan, kita pake dulu. Pemaksangannya cukup cepet ya. Kebetulan deket sebelah rumah saya tuh ada box-nya ya, jadi masih ada yang kosong. Cepet kok, cuma paling sejaman dipasangin udah selesai gitu. Saya ngajuin Jumat, terus hari Sabtu udah langsung dipasang, Sabtu siang gitu. Jam satuan udah dipasangin. Cepet banget ya. Biasanya kalau kata teman saya yang lagi daftar juga ya, dia harus nunggu 1 mingguan gitu ya. Tapi ya kayaknya saya beruntung lah. Jadi daftar Jumat, sebenarnya lewat salesnya ya, lewat orang lapangannya. Terus besoknya udah langsung dipasang besok siang. Nah ini kita lihat ya, kecepatan 10MB, terus upload 2MB. Nah untuk speed test yang satu lagi nih, saya menggunakan bandwidth place nih, kita start nih ya. Ini tadi pake speed test, kita dapetnya 10MB. 3MB. Wih diis, nggak jelas juga ya. Ya sebenarnya kisaran segitulah. Karena paketnya memang saya pakai sekitaran 10MBps ya. Jadi nggak terlalu masalah. Ya untuk, wuh ini sampai 18 ya. Saya nggak nyebutin providernya, teman-teman bisa tebak sendiri lah ya. Ini uploadnya ya, untuk downloadnya, wuh gede ya disini ya. 18MBps, terus untuk uploadnya 1,7. Sedangkan disini tadi, downloadnya 10MBps, untuk uploadnya 2,14. Gitu ya teman-teman ya. Terserah teman-teman lah, kurang lebih lah ya. Ya untuk speed download sih ya, nanti saya upload lagi untuk ngeliat downloadnya ya. Oke teman-teman. Jangan lupa untuk like, kalau suka video ini. Comment. Nanti kalau ada waktu saya bales. Saya usahakan cepat-cepatnya dibales. Terus di subscribe ya teman-teman ya. Biar tambah semangat lagi nih. Bikin videonya, oke. Bikin tutorial video. Oke, saya rasa cukup ya video kali ini. Bye teman-teman. Bye teman-teman. Terima kasih.